Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa cuaca buruk berupa gelombang tinggi disertai angin kencang yang melanda perairan Mamuju dalam sepekan terakhir ini. Berdampak buruk pada pendapatan ikan bagi nelayan, kondisi ini mengakibatkan harga ikan di pasaran melonjak tajam. Dalam sepekan terakhir ini, harga ikan di pasar tradisional Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengalami lonjakan cukup tajam. Kenaikan harga ikan mencapai 35 hingga 40 persen. Jika sebelumnya ikan tuna dijual seharga 20 ribu rupiah, kini naik menjadi 35 hingga 45 ribu rupiah per kilogram. Kondisi yang sama juga terjadi pada ikan-ikan bandeng dan ikan-ikan kakap merah. Jika sebelumnya kedua jenis ikan ini hanya dijual 25 ribu rupiah per kilo, kini naik menjadi 35 hingga 40 ribu rupiah per kilonya. Menurut para pedagang, tingginya harga ikan di pasaran ini disebabkan oleh minimnya pasukan ikan dari nelayan. Kondisi ini terjadi lantaran kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi yang mengakibatkan para nelayan enggan melaut. Penyebabnya biasa itu kalau ke laut, kadang kencan angin, ombak, itu biasa. Kadang nelayan itu nggak dapat ikan, kalau susah lagi dapat ikan, mahal lagi. Minimnya pasukan ikan dari nelayan membuat sejumlah pedagang harus merebut ikan di tempat pelelangan ikan mamuju untuk dijual. Mereka berharap cuaca kembali normal agar aktivitas nelayan bisa berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal melaporkan.